Terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Ipo Sugiyoto Sabran, mengapresiasi inovasi layanan publik UMKM Berdikari yang dilaksanakan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Hotel Bahalap Palangkaraya, Senin 27 Maret 2023. Dalam semputannya usai melaunching inovasi layanan publik UMKM Berdikari, Ipo Sugiyoto Sabran memaparkan UMKM merupakan penggerak perekonomian masyarakat yang berasal dari pemanfaatan sumber daya lokal. UMKM juga turut berperan dalam penyerapan tenaga kerja di masyarakat. Bahkan dari itu, ujar Ipo, kita semua perlu mendukung UMKM ini untuk kemudahan mereka berusaha dan dalam peningkatan kapasitas UMKM, sehingga produk-produk UMKM di Kalimantan Tengah bisa bersaing dengan produk-produk luar. Kepada sejumlah awak media, Ipo Sugiyoto Sabran mengaku UMKM Berdikari yang dilaksanakan Balai BPOM Palangkaraya ini sangat luar biasa karena setiap UMKM nantinya akan didampingi satu orang fasilitator terlatih dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk, sehingga dapat bersaing dengan produk UMKM dari luar Kalimantan Tengah. Ini programnya luar biasa karena pendampingan untuk satu UMKM ini satu fasilitator ya Pak ya, terlatih. Nah, ini tentunya juga kolaborasi juga dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kualitas dari produk UMKM di Kalimantan Tengah, supaya ini bisa, apa namanya, tentunya memiliki daya saya juga ya, buhani ya di wilayah luar Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kepala Balai BPOM Palangkaraya, Safrian Syah menambahkan, kegiatan UMKM berdikari ini adalah sebuah layanan publik dalam rangka kemudahan sertifikasi dan memperoleh kemudahan izin edar dari Balai BPOM Palangkaraya. Inovasi layanan publik dalam rangka kemudahan sertifikasi dan memperoleh izin edar dari Badan PON. Selama ini, keinginan untuk berusaha di bidang obat dan makanan di wilayah Kalimantan Tengah cukup besar, sehingga kita menyambut hal ini dengan memberikan fasilitasi kepada UMKM ini agar bisa mendapatkan pendampingan intensif. Nah, dari mana kami memperoleh sumber daya untuk bisa mendampingi satu orang, satu UMKM yang banyak sekali, kami bekerjasama dengan perguruan tinggi, kan sekarang ada kampus merdeka belajar. Dalam kesempatan launching inovasi layanan publik UMKM berdikari tersebut, sekaligus dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama BPOM Palangkaraya dengan gerakan pramuka Kwarda Kalteng, penyerahan perdana nomor izin edar produk UMKM, dan penghargaan UMKM obat dan makanan yang berprestasi di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Harian I, Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani Edi Pratowo, dan Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Norhani. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nuripan Syah, INews melaporkan.